Untuk catatan, Pak Prabus, dia ada berapa di kinerja 100 hari masa kerja ini? Ya, beliau akan memiliki perhatian yang besar terhadap keselamatan dan perlindungan kepada warga negara Indonesia. Pada rakyat itu, beliau mengandalki jangan sampai banyak yang menjadi korban penjahatan narkotika. Karena itu, kita harus bersinergi, bukan hanya dari kepolisian, tapi juga dengan BNR, termasuk dengan kelipatan kita sebagai yang nanti menjadi muara daripada keputusan dari pengadilan. Tentunya ini kita harus bekerjasama agar betul-betul yang dihukum adalah yang terlibat di jalan jaringan, namun yang menjadi korban harus kita berikan rehab sebagaimana, bagaimana, bagaimana. Ini langkah yang pertama, yang kedua, kita juga akan mendukung bagaimana Presiden untuk mengwujudkan ketahanan pangan di tempat kita bertugas. Jadi, dimanapun kita bertugas, harus memiliki kontribusi untuk membangun ketahanan pangan yang menjadi salah satu prioritas bagaimana Presiden, selain ketahanan energi, ketahanan air, yang akan menjadi konsep beliau untuk menjaga kedauhan-kedauhan. Mungkin akan melihat kembali bagaimana sistem penghukuman terhadap para pengguna itu harus bisa dibadakan dengan para pengguna. Itu yang tadi catatan kita yang kita diskusikan tadi. Mudah-mudahan ini kita bisa melakukan analisa sehingga kita bisa nanti berkoleminasi dengan paham agung juga. Ada yang beranggap keram dihukumnya, ada yang hiluan dihukumnya lebih rendah. Ini kan rasa keadilan juga tidak tercapai. Jadi, bagaimana ini kita lakukan upaya supaya betul-betul hukuman itu diberikan kepada pelaku dengan seadilan. Kemudian mungkin sistem rehabilitasi yang kita akan perbaiki juga sehingga tidak mengakibatkan pengguna itu semua harus masuk ke sini. Jadi, kita perkuat sistem rehabilitasi sehingga mengurangi overkapasitas. Kalau perlu di dalam undang-undang baru tidak perlu menunggu keputusan pengadilan. Tapi kalau memang kita yakin melalui asesmen hukum pengguna sakit medis, kita bisa langsung terapkan ini yang wajib diri. Makanya kita akan ubah oleh regulasi undang-undang narkotika dan psikotropika yang sedang disusun. Nanti harapannya itu seperti itu. Sehingga pecaru dan penyalahguna tidak perlu menunggu keputusan pengadilan. Tapi langsung dari asesmen hukum dan asesmen medis, kita langsung memberikan keputusan untuk rekomendasi dari BNN untuk di rehabilitasi.